Selamat datang di channel Nasib dan Hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi Anda, amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Video Nasib dan Hoki pada kesempatan ini, akan membahas mengenai 101 arti mimpi ular menurut Kitab Primbon Jawa Kuno. Sebuah mimpi, mungkin hanya dianggap sebagai bunga tidur oleh kebanyakan orang biasa. Namun tahukah Anda, bahwa alam semesta, juga bisa memberi pertanda atau pesan lewat mimpi terhadap sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Kitab Primbon Jawa Kuno dalam bab pembahasan mengenai mimpi, telah menuliskan banyak sekali arti mimpi yang dialami oleh seseorang. Namun dalam video ini, kita akan secara khusus membahas arti mimpi mengenai ular. Jika Anda bermimpi melihat seekor ular, maka bisa memberikan pertanda baik untuk si pemimpi, yaitu bisa mendatangkan rezeki, kebahagiaan, dan kehidupan yang lebih positif. Jika Anda bermimpi melihat ular yang sedang bertarung, artinya adalah jika Anda sedang sakit, maka Anda akan segera mendapatkan kesembuhan. Namun jika Anda sedang dalam keadaan sehat, artinya akan datang saingan dalam kehidupan Anda. Jika Anda melihat ular yang memiliki kaki, maka waspadalah, karena kemungkinan Anda akan mendapatkan musuh yang cukup kuat. Jika Anda bermimpi mendapatkan batu mustika ular, atau mustika yang didapat dari ular, maka membawa arti Anda akan berhasil dalam memperoleh dan mengumpulkan kekayaan. Jika bermimpi melihat ular kecil yang kemudian berubah menjadi ular besar ataupun naga, maka artinya adalah bahwa Anda akan mendapatkan bantuan untuk keluar dari masalah Anda, yang datangnya dari orang besar atau berpangkat. Jika bermimpi bertemu dengan seekor ular naga, maka artinya akan mendapatkan promosi jabatan di tempat kerja, atau usaha yang digeluti akan semakin sukses dan berhasil. Jika bermimpi melihat ular turun dari atas genting ataupun pohon, maka maknanya akan datang suatu cobaan dari Tuhan yang maha kuasa. Jika semalam bermimpi dikejar ular buntung atau ular buntet, maka artinya adalah Anda terlalu mencemaskan lawan Anda yang sebenarnya sangat lemah. Jika bermimpi didekati oleh ular, maka maknanya adalah bahwa ada seseorang yang diam-diam mengagumi atau menyukai Anda. Jika bermimpi melihat telur ular, maka membawa makna bahwa akan ada masalah yang ditimbulkan yang berasal dari anak Anda. Kemudian jika bermimpi melihat ular kekenyangan dengan perut buncit, artinya adalah bahwa Anda sudah mendapatkan rezeki yang begitu banyak, yang bisa mengundang iri dengki dan kejahatan. Jika bermimpi melihat ular, maka artinya adalah bahwa Anda akan menemukan keberanian untuk menghadapi masalah atau ketakutan Anda selama ini. Jika bermimpi membunuh seekor ular, maka artinya adalah suatu kemenangan, mungkin Anda telah berhasil mengalahkan musuh, bisa juga berarti nasib buruk akan menjauhi Anda. Bermimpi melihat ular kemudian digigit atau dipatuk, maka artinya adalah ada yang suka kepada Anda dan akan segera menyatakan cinta. Jika Anda sudah berpasangan, maka akan mendapat kebahagiaan dan kemakmuran. Jika mimpi melihat ular keluar masuk rumah, namun ular tersebut terlihat tidak berbahaya, maka artinya akan datang musuh yang berasal dari dalam keluarga sendiri. Jika Anda bermimpi menginjak seekor ular, maka artinya akan ada seseorang yang berani melawan dan mengkritik Anda. Jika semalam Anda bermimpi menari dengan ular, maka artinya adalah akan ada kekacauan dalam hubungan asmara, atau mungkin Anda sedang bersama dengan orang yang bisa membuat Anda bahagia. Jika bermimpi melihat kulit ular, artinya adalah akan ada kebahagiaan yang segera mendatangi Anda. Lalu jika semalam bermimpi dikejar dan digigit ular, maka artinya ada seseorang yang sedang jatuh hati kepada Anda. Jika Anda bermimpi memainkan atau bermain dengan ular, maka artinya adalah akan mendapatkan simpati atau perhatian dari lawan jenis, bisa juga berarti Anda akan menemukan keberanian dalam diri Anda. Selanjutnya jika mimpi melihat ular masuk ke dalam rumah, maka artinya akan kedatangan seorang tamu yang cukup menyenangkan. Jika bermimpi mengenai ular yang berwarna-warni, maka artinya adalah akan segera mendapatkan kesenangan atau kebahagiaan. Jika mimpi melihat ular dalam jumlah banyak, maka artinya adalah akan mendapatkan kesehatan dan umur panjang. Jika seseorang bermimpi melihat ular dengan kulit yang mengkilap, maka artinya adalah pertanda sangat bagus, yaitu akan segera mendapatkan kekayaan. Jika bermimpi dikepung atau dikelilingi oleh banyak ular, maka membawa arti bahwa banyak yang akan memusuhi Anda, tapi jika Anda belum bekerja, maka akan ada banyak tawaran pekerjaan. Kemudian jika bermimpi melihat ular yang sedang berenang, maka artinya adalah bahwa kesuksesan Anda akan berasal dari keahlian atau bakat Anda. Jika bermimpi melihat ular boa, maka artinya adalah akan datang hambatan dan serangan dari orang yang memang sudah berniat jahat kepada Anda. Kemudian jika bermimpi memakan daging ular, terkandung dua arti. Jika Anda orang yang kekurangan dalam ekonomi, maka akan mendapatkan rezeki yang cukup besar. Namun jika Anda termasuk orang yang berkecukupan, maka akan datang saat-saat sulit bagi Anda sekeluarga. Jika bermimpi melihat ular sedang makan kadal, maka artinya adalah keluarga Anda akan mendapatkan kebahagiaan dan kesehatan. Jika bermimpi berbicara dengan ular, maka artinya Anda akan mendapatkan kekayaan yang bisa membuat kagum orang. Jika bermimpi melihat sisik ular, maka artinya Anda membenci orang yang justru baik kepada Anda. Kemudian jika bermimpi mendapat atau dikasih potongan daging ular, maka Anda akan mendapatkan setengah bagian dari hasil kejahatan. Selanjutnya jika semalam bermimpi melihat ular yang besar, maka artinya akan ada serangan dari orang jahat. Jika di dalam mimpi melihat ular yang sangat besar atau ular raksasa, artinya masalah akan datang dari orang yang tidak menyukai Anda. Kemudian apabila mimpi melihat ular raksasa yang melilit rumah, maka artinya menandakan duka cita, kemiskinan, dan bisa juga banyak hutang. Jika mimpi menaiki ular raksasa, artinya akan ada saudara atau teman yang akan memudahkan hidup Anda. Arti mimpi melihat ular mati atau bangkai ular, artinya bahwa musuh Anda sudah tidak berdaya lagi. Jika bermimpi melihat ular air, maka maknanya adalah Anda akan memperoleh rezeki yang cukup atau rezeki nomplok. Jika bermimpi dipatuk ular, maka artinya akan segera mendapatkan jodoh, jika sudah berpasangan, akan semakin bahagia kehidupannya. Jika bermimpi melihat ular piton, artinya akan mendapatkan perlawanan sengit dari orang lain. Kemudian jika dalam mimpi memotong atau memutus seekor ular, maka menjadi pertanda bahwa hubungan asmara Anda akan segera kandas. Namun jika dalam mimpi tersebut Anda melihat ular yang terbelah menjadi dua, bukan terpotong, maka artinya pasangan Anda sedang berselingkuh. Jika memimpikan seekor ular berkepala dua, maka artinya rezeki akan banyak, namun ada sedikit masalah yang mudah terselesaikan. Jika dalam mimpi melihat ular berkepala manusia, artinya akan ada perkembangan pribadi ke arah yang positif, juga bisa berarti ada yang sedang menyembunyikan rahasia dari Anda. Jika bermimpi melihat seekor ular hitam yang masuk ke dalam rumah, maka artinya ada seseorang yang akan menjahati Anda secara gaib. Kemudian jika mimpi disembur ular, maka artinya Anda akan berteman dengan seseorang yang istimewa. Jika bermimpi dikejar-kejar ular, artinya ada yang sedang menyukai Anda, bisa juga ada niatan balik dari sang mantan. Jika dalam mimpi melihat ular berwarna hitam, artinya Anda akan berhadapan dengan musuh paling kuat selama ini. Jika yang dilihat dalam mimpi adalah ular berwarna merah, maka artinya Anda akan mendapat rezeki berlimpah dalam waktu dekat. Jika melihat ular berwarna emas, justru akan mendapatkan pertanda kurang bagus, yaitu akan mengalami tindak kejahatan. Jika ular di dalam mimpi tersebut berwarna putih, maka artinya akan mendapat musuh yang sangat menyulitkan. Jika memimpikan ular berwarna hijau, maka artinya akan ada penurunan dalam ekonomi atau kesehatan. Selanjutnya jika mimpi dililit ular, maka artinya akan mendapatkan pertolongan dari orang lain. Jika mimpi memberi makan ular, maka artinya akan mendapatkan perbaikan dalam kehidupan ekonomi, juga bisa berarti Anda sedang terlibat dengan orang yang berbahaya. Selanjutnya jika bermimpi menangkap ular, maka artinya akan memperoleh rezeki atau harta. Jika di dalam mimpi melihat atau bertemu ular kobra, maka Anda harus waspada, karena Anda sedang menjadi incaran orang jahat yang tidak suka dengan Anda. Demikianlah video mengenai 101 arti mimpi ular menurut Kitab Primbon Jawa Kuno. Semoga video ini dapat membawa manfaat untuk menafsirkan dan mendapatkan petunjuk dari mimpi Anda. Akhir kata, admin doakan agar Anda sekeluarga selalu dilancarkan rezeki dan diberikan keselamatan dimanapun berada. Amin. Terima kasih telah menonton!